. Amerika Serikat, AS, memperkirakan Israel mengerahkan, cukup, pasukan IDF di pinggiran Rafah, selatan jalur Gaza, untuk melanjutkan invasi besar-besaran ke kota tersebut dalam beberapa hari, saking banyaknya jelang invasi besar-besaran ke Rafah. Israel memang sudah menyatakan akan menggempur Rafah dengan kekuatan besar, karena mereka anggap sebagai benteng terakhir pertahanan Hamas. Namun, meski Israel sudah menyiapkan pasukan skala besar, dua pejabat senior AS tidak yakin apakah Tel Afif telah membuat keputusan akhir untuk melancarkan serangan besar-besaran terhadap Rafah. Kalau memang Israel sudah final memutuskan menggempur Rafah habis-habisan, maka dua narasumber pejabat AS tersebut menggambarkan tindakan tersebut sebagai tantangan langsung terhadap Presiden Joe Biden. Salah satu pejabat memperingatkan, Israel belum melakukan persiapan yang memadai, termasuk membangun infrastruktur pangan, kebersihan dan tempat tinggal, sebelum mengevakuasi lebih dari satu juta warga Gaza yang saat ini tinggal di Rafah. Amerika Serikat berulang kali mengeluarkan peringatan kepada Israel agar tidak melancarkan serangan besar di Rafah yang padat penduduknya. Pekan lalu, Biden sendiri menyampaikan peringatan ini lewat cara yang paling jelas. Amerika Serikat menahan sejumlah pengiriman senjata tambahan ke Israel jika Israel memutuskan untuk menyerang Rafah. Aksi Biden ini membuat friksi AS Israel, khususnya hubungan sang Presiden dengan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, semakin tajam. Ketika perang memasuki bulan ke-8, para pejabat Amerika mempertanyakan pendekatan Israel terhadap perang tersebut, termasuk secara terbuka menunjukkan bahwa Israel tidak mungkin mencapai tujuan yang dinyatakan untuk menghancurkan Hamas dan menghilangkan kepemimpinannya.